ada orang dateng nih, ngeliat vlog saya terus berkata, oh ini yang bagus nih saya mau 1 miliar di lepas gak? oh jadi pantatnya tuh musik kayak bahenong gitu ya kok ya bukan kalau pantatnya iya 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 orang suka, orang itu takut sama dobermen ya tapi gue suka mana kok sama dobermen? bau ini emang di Indonesia nomor 1 waiting list berarti ya tapi orang luar negeri itu waiting list berapa negara? 15 negara paling jauh dimana? Argentina, Argentina beli disini 1,5 miliar gak dilepas? gak lah, udah kesian lah, dia mesti buket saya aja jadi sultan-sultan Indonesia gak bisa beli anjing ini 1,5 miliar gak dilepas penasaran ya sama video ini? tapi sebelum nonton, please subscribe dulu, dan subscribe ini akan mendapatkan pahala, karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi enjoy ya! hei sap 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 gitu dong bang? gak bisa sab sap 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 thank you banget yang udah nonton episode pertama ini udah, ini berapa sih saya kira-kira nya? 5 miliar ada gak? 2-3 miliar banyak sekali respon yang positif, banyak juga yang komen, eh itu Iren ngapain sih ikutan? nah Iren itu sebenarnya takut anjing kok, nah jadi kita nih sebenarnya pengen punya anjing, tapi anjing itu gak tau anjing apa kalau aku pengennya anjing Doberman, Herder, Golden nah kita ada Doberman, nanti kita lihat ya, bener ya, coba kita tes, Iren itu sukanya anjing yang mana, tapi aku juga pengen tau kok kalau anjing kecil tuh, ngerawatnya gimana sih? milinya gimana? kalau aku yang paling gampang pilihnya, anjing kamu lihat breeder nya deh, kalau breeder nya itu sayang, jualan lagi kakak jualan, kalau breeder nya sayang, dia ngurusin anak anjing itu bagus, kamu boleh ambil oke contohnya, vision indonesia itu sayang gak? kalau kita, karena ada kempor kempor itu ada, apa bilangnya ya, ketua kelasnya ya? ketua kelas anjingnya, ada kempor, dia sayang, tapi kan kok sasnya juga sayang, lihat dong anjing itu dilepas gitu, ya kita kebetulan ada, kita punya staff semua, sayang banget sama anjing iya, karena kita ajarin mereka juga, bahwa ya anjing-anjing ini kan menghasilkan uang bakal mereka, contohnya hidup, eee, banyak orang grooming datang kemari iya bener, ah grooming itu mahal tuh ya, mereka potong anjing, mereka mandihin, mereka potong rambut mereka potong rap bulunya, mereka rapihin di rumah saya, saya buka untuk umum, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu iya, kita buka bakal publik oke, dan orang-orang pada kemari, nah aku biasakan mereka, kalau dapat uang, kumpulin oh, semuanya? iya, seminggu sekali kita bagi buat mereka? untuk mereka oh, jadi dari grooming itu, kok sansan tidak mengambil keuntungan ya? iya, enggak jadi uangnya itu untuk mereka, tapi ya, dengan satu pesan sama saya apa? kamu mau dapat uang dari anjing, kamu ngisi sayang anjing itu bener, bener, setuju, jadi kakak boleh ada yang namanya anjing marah-marahin yang pukul atau apa, semua anjing lihat, kaing-kaing gua digunyi sini ke kamu, kita semua pakai CCTV sini kok, jangan lho, jadi kalau misalnya gini, berarti hal apa yang tidak boleh dilakukan kepada anjing? jangan kasar kasar tuh pukul atau pelan? pukul itu enggak boleh, tapi anjing biasanya, dia sensitif kok dengan nada kita yang tinggi aja, dia biasanya udah tahu kalau kita, kita tuh nggak boleh begini oke, oh gitu, nah ini berlaku untuk anjing champion, anjing mahal, atau semua anjing kok semua anjing kalau anjing champion kan lebih patuh semua anjing mungkin tonasi kita, yang dia tahu tuh, anjing itu punya feeling aja kok oke jadi feelingnya kalau kita lihat kita marah pun, dia udah tahu kok kita marah hmm, misalnya kalau aku anjing gitu ya huk huk, ngomongnya gimana? dia cuma bilang stop dia stop kok stop stop itu ya, stop atau stop? stop aja stop, dia nggak tahu kita biasa stop lebih bandel manusia berarti kok ya? lebih gampang diatur anjing lane hahh ehh i0 dan kalo, ini kan oko aku bandel, dia kayaknya marahnya nggak gitu dia bilang, wey hehehe hahehe iya kan sayang dia ini takut nih sebenernya, karena disana ada dobermen nah itu dia kalau gua mikirnya gini, piaran anjing besar itu kan bagus kan buat jaga rumah buat olahraga terus buat apa namanya apa ya jaga orang juga kalau lagi lari dari maling ya kan, dari penyakit aku sih, iya aku kenal papiara anjing besar karena aku nggak percaya sama Satpam aku lebih percaya Anji Satpam aja masih bisa bohong ya Satpam masih bisa tinggal tidur rumah kita nah ini anjing kesukaan hiren nih, ayo saya sini 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 nah ini lucu nih halo Anji halo Anji halo Anji ayo Anji, ayo Anji good boys anjing ini aja ya nih, sini aja iya nah, ayo 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 ayo, sini sini iya iya, 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 iya tuh, lihat orang suka, orang tuh takut sama dobermen ya tapi gue, aku suka banget kok sama dobermen bau kayak emang kebetulan, kebetulan ini baru umur 8-9 bulan hahahha segini 9 bulan 9 bulan segini 9 bulan ini champion juga kok? eh, papa mamanya champion papa mamanya champion, wow wow, wow... jual di in papers wow wow wow... ini anjing apa yang ini? Jack Russell? iya, Jack Russell Oh Jack Russell baik bone sayang ya, sayang sayang ayo, ini anjing di rumah ya ini baju tadi kok ini, dua-duanya janta? eh satu janta saja petina yang janta ya? yang darah megat yang besar, lebih datang oh, ini janta nih ya ini ages tips hmm.. betina nya udah lebih besar ya, jadi besar lebih nah, banyak orang bilang Doberman itu galak kenapa itu bisa begitu? usually tergantung ya etikat kita, contoh ini kan sama sekali gak gonggong sama kamu bener, sama sekali loh gak gonggong tapi, kamu kalau kemarin malam kamu jangan coba-coba sama mereka karena dia gak trust kalau orang malam maksudnya dia tau kok dia tuh anjing cuma punya feeling siapa yang suka dia, siapa yang gak suka dia oh, dia jelas ya ini ya? ya ampun, kamu kenapa jelas? oh, berarti bagus sih kalau punya Doberman berarti kalau aku pulang malam digonggongin kamu jadi tau aku suka banget, kok ini anjing nih Doberman nih Doberman ini adalah orang yang baik ya orang yang baik, sangat loyal sangat loyal, sangat baik aku makannya dari semua peranan ini kan kakak adik kan? kagak oh, enggak oh, ini suami istri? enggak juga, ini tidak pernah beritika ngobrol kebo ngobrol kebo aja ya? ya, ini gak boleh gunting setiap hari ini eh, kenapa sih? ini gak boleh oh, maunya disayang ampun tuh, tuh, tuh apa, iya, iya, iya iya, tuh itu kenapa? sebetulnya anjingnya juga dia minta disayang semua anjing tuh semua anjing maunya disayang nah, bingung nih kok, ini gimana nih maksudnya nih dia nih? buat dia? iya, dia maunya dia yang dipegang jangan pegang temennya oh gitu, kamu iya udah iya dipegang mau pulang ya? kalau misalnya anjing Doberman, umur hidupnya berapa? Doberman, ya 10 aku ada yang paling tua 12 tahun 12 tahun? 12 tahun? iya, tapi jarang banget deh nyampe 12 tuh jarang jarang ya? kenapa? kalau anjing tua tuh lebih cepat mati? eh, anjing besar lebih cepat mati? kemarin ini saya punya Doberman baru 3-4 tahun dia udah mati karena ini, bloating apa, jadi dia punya perut bisa melintir kadang waktu dia makan bloating, eh dia makan terlalu banyak terlalu baru makan, dia lari jadi perutnya melintir langsung kalau melintir begitu, langsung dia kembung yesi perutnya kita bawa ke dokter, belum sampai.. belum sampai dokter, udah mati siang ya, ini saing, sini saing cobain ini itu kalau nggak punya anak bilang dokter Andi oh iya pengen saya ke dokter Andi iya, anjingnya dormen anjingnya gratis dong buat jaga anak ini aku pegang boleh begini? iya bentar, ini yang perempuan ya perempuan aja deh itu nih tolong palik ya Pak Mak anjing dormenya tuh dipegang gini aja kok ya? cukup ya? iya laki-laki baru gagah nih bawa kayak gini ini 50 kali Best In Show? iya pemegang rekor Indonesia iya, dia 2 tahun berturut-turut nomor 1 di Indonesia di Indonesia nomor 1? woi namanya siapa kok? jess 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 betina berarti? jantan oh jantan apa sih yang dilihat dari anjing ini sehingga anjing ini champion gitu? oke ini anjing lihat ya kalau kita dirikan dia punya posturnya tapi semua ini bagus badan oh jadi pantatnya tuh mesti kayak bahenong gitu ya kok ya? enggak ya? bukan soal pantatnya ini sih bisa dibikin dari hidup dia posturnya ya? posturnya harus dibaguskan posturnya bagus gimana? kalau pada waktu dia berdiri straight ininya lurus bagus kaki belakangnya langsung lihat post iya? karena untuk anjing yang pulang-pulangnya nggak bagus dia nggak bisa post segini lama karena kakinya nggak kuat untuk nopang dia jenetik kalau kepatuhannya gimana? kepatuhannya ini boleh dibilang nggak di sekolahin bakal show-show gimana tapi ini lebih ditraining untuk post post jadi kayak model lah nggak usah pinter-pinter amat lu, yang penting lu bisa jalan tapi cakep ya? penting cakep, bisa jalan yang penting cakep? oh gitu kebetulan ya ini anak-anaknya contohnya ini coba? ini anak dia dan ini udah menang based in show dia baru umur 2 tahun dia menang based in show di China 5-6 kali dia di Thailand 2 kali dia di Indonesia 2 kali atau 3 kali terus di Malaysia di Filipina juga menang wow jadi dia udah international champion ini international champion? padahal umurnya baru 2 tahun berarti ini lebih terkenal dibanding bapaknya lebih berprestasi? no, bapaknya lebih lebih berprestasi lebih berprestasi lagi karena umurnya juga lebih besar ya wah ini berat nih jadi anak bapaknya nih ini bapaknya jagoan gitu ini juga anak mentinanya oke ini juga ini lebih hebat lagi ini berapa kali kalahin bapaknya oh ini lebih hebat dibanding bapaknya ini namanya siapa? ini Gigi Gigi dia 2-3 kali dia kalahin bapaknya oh gitu di bagian apanya dia kalahin bapaknya? pada waktu show juri lebih suka ini dibanding bapaknya kenapa? gaya jalannya manjanya centilnya jalannya struktur badannya semua mungkin ada juri yang lebih suka type-nya yang kayak gini gila ini kalau dijual dijual gak nih? enggak lah kalau ada orang yang mau bayar 500 juta dilepas enggak maut ya orang bayar 2 miliar cari itu susah diantara 3 ini kok yang paling sayang yang mana? diantara 3 ini yang paling sayang yang mana? ya paling top mungkin bakal saya sama tapi saya lebih suka memang sama sama si Gigi ada orang datang nih ngeliat vlog saya terus beri oh ini bagus nih saya mau 1 miliar dilepas ya nah sabs gimana? enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? nah tidak hanya memberikan tontonan yang seru tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? gampang buka instagram kalian scan barcode ini ini adalah barcode instagram gua terus di follow kenapa? karena setiap giveaway akan gua umumkan di instagram dan pemenangnya juga akan gua umumkan di instagram pikir-pikir dulu 1 miliar berarti harganya 1,5 miliar 1,5 miliar kali kok ya? enggak lah enggak 1,5 miliar juga enggak? karena kalau udah kayak begini kan udah deket sama kita ya sayang juga kasihan juga jadi 1,5 miliar juga enggak dilepas kok kan bisa cari yang lain lagi? bisa training lagi ya yang lain? sebetulnya bisa juga bikin lagi betul bikin lagi maksudnya kan induknya masih saya punya papanya masih saya punya benar tapi ya itu karena waktu ada pacma ya pacma nah kok gini kok sini kok kita lihat mukanya ya nih lihat mukanya ya kan? sama muka ini lihat mukanya enggak ada bedanya kan? ini cakep banget enggak ada bedanya gimana cara pilih muka kalau Shih Tzu nih ilmu Shih Tzu itu hidungnya makin kesec makin bagus nah kalau ilmu ini gimana? mukanya gimana? mukanya juga ada bedanya sebetulnya tapi dikit lah ya selera 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 kalau itu lebih ke arah selera lebih ke arah selera lukanya ya kayak gimana tapi yang paling penting structure dia mesti bagus structure gitu structure itu bodinya benar pada saat bulunya udah tipis kan? ini kan kita potong tipis ya lihat bodinya biasanya kita pereksa sih bodinya dia punya kaki terus juga nanti pada waktu dia lari lucu banget dia larinya kayak gimana iya iya nah kok apa yang buat Bichon itu mahal harganya di atas 50 juta rata-rata ya di atas 50 juta ya enggak juga kan banyak juga Bichon yang murah-murah oke kenapa Bichon di sini mahal deh kenapa kok? karena kita pilih bloodline kita tuh breathing bukan cuma bikin anak belak tapi kita mau bikin yang lebih baik dari sebelumnya sebelumnya jadi kita selalu breathing cuma untuk ngasih anjing yang terbaik bukan kepuasan maka saya iya kepuasan benar satisfaction satisfaction nah, juga banyak orang nanya kenapa saya mesti beli di breeder kenapa nggak saya beli di pet shop aja kalau breeder yang pasti kamu mesti beli breeder juga kamu mesti bisa lihat mamanya mana at least mamanya mana jelas gitu ya jelas asal-usulnya jelas asal-usulnya jelas papanya mana mamanya mana iya iya kan tapi kalau di pet shop kamu asal beli aja iya nah, itu kalau di pet shop kebanyakan mereka beli dari breeder-breeder yang yang kita bilang buangan bukan, papis papis meal papis meal itu apa itu? itu anak anjing buangan pabrik pabrik anjing pabrik anjing berarti anjing itu udah kayak mesin aja produksi anak produksi anak gitu ya karakternya beda ya pasti ya anjing buang pastinya pastinya beda pasti beda salah satu anjing Bishon yang kelebihannya yang kalian gak sadar dari tadi gak ada satupun anjing Bishon yang gonggong iya iya gak ada yang gonggong dari tadi ini anjing pasrah banget kok coba lihat ya ini di sisirin di potangnya dia post nah itu bedanya anjing yang terdidik biasa dia dirawat sama anjing yang gak pernah dirawat iya tapi kalau mau beli sekarang ada barangnya gak? gak ada ada anjing patah tuh tuh bisa gak langsung masuk listnya ada berapa banyak yang ngantri anjing Bishon? sekarang ini ada 6 orang 6 orang ngantri anjing Bishon berarti kira-kira 6 orang itu dari 1 induk ya? gak 1 induk paling ada 4 berarti 6 orang itu induknya harus 2 kali hamil iya berarti kalau sekali hamil berapa? mungkin kawinin ada 2 induk kanan waiting list berarti ya? iya tapi orang luar negeri pun dari Inggris kok jadi berapa negara? berapa negara? 15 negara 15 negara paling jauh dimana? Argentina Argentina beli di sini jualnya berapa? samat seperti kita jual di sini tapi kita minta orang itu datang kemari untuk jemput anjingnya kita gak terima kirim oh dia mesti bawa sendiri? hand carry hand carry bawa kenapa? takut karena 30 sekian jam oh nah 30 sekian jam kalau dikirim juga tetap naik pesawat juga iya tapi kalau di hari-hari kan pada waktu dia turun turun maksudnya kalau dia turun transit dimana itu hanya turun sama dia oh iya iya hanya bisa benar iya sih gak ada yang direct langsung Argentina 30 jam juga iya oh berarti kita harus ngantri lama dong kok ya? iya 4 bulan lah hahaha 4 bulan nih takutnya Irene langsung suka Doberman nih kok jangknya kita ngumpulan Dobermannya nih aduh thank you banget kok ini ilmu visionnya jadi ini anjing Bichon yang mungkin anjingnya belum familiar di di mana di telinga kita ya tapi ini anjing yang punya prospek ya kok ya untuk Indonesia karena satu gak gonggong, dua bagus, tiga gak shady dan tropis bisa apa? satu hal yang paling bagus dari Bichon apa? dia tuh lapdog anjing yang temennya di pantu benar anjing yang temennya di sebelah orang yang punya benar dan dia hypoallergenic to humans dan dia apa? hypoallergenic hypoallergenic itu apa? jadi dia gak menimbulkan untuk orang beberapa yang kena asma ya alergic sama bulu kamu gak biasanya gak bisa biarkan anjing air betul kamu harus pilih dia pantesan makanya ini anjing dan anjing good point banget berarti makanya anjing ini mahal ya dan ini 1,5 miliar juga gak dilepas ini anjing paling mahal kali di Indonesia nih 1,5 miliar gak dilepas enggak lah udah kesian lah dia harus ikut saya aja jadi sultan-sultan Indonesia gak bisa beli anjing ini 1,5 miliar gak dilepas thank you kosan-san thank you follow Bichon Indonesia thank you banget dan moga-moga 4 bulan lagi nanti kita mampir ke sini kalau ada anak kan kasih tau ya ko ya oke sip thank you kosan-san thank you bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax